Halo Studio Lovers, baru-baru ini mulai diperbincangkan beberapa nama tokoh perempuan yang telah diprediksi sebagai bakal calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran nantinya. Nah, meskipun belum dilantik nih sebagai presiden dan juga wakil presiden, spekulasi mengenai kabinet mereka semakin kuat, khususnya pada figur perempuan. Para kandidat memiliki latar belakang dan kompetensi yang beragam, termasuk pengalaman sebagai menteri sebelumnya, sehingga diakini mampu melanjutkan tugas dengan baik. Indonesia memiliki banyak tokoh perempuan hebat yang berpotensi ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Prabowo Gibran dalam beberapa bulan mendatang. Nah, pasti akan menarik nih melihat siapa yang terpilih dan bagaimanakah mereka akan berkontribusi dalam membentuk masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran pada waktu yang akan datang. Nah, Studi Lovers, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 7 prediksi menteri perempuan yang bakal mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's check it out! Eits, tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sri Mulyani Indrawati Nama pertama yang diprediksi bakal masuk list Kabinet nanti adalah Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani tampaknya menjadi sosok yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Reputasinya sebagai ekonom terkemuka diakui baik di dalam negeri maupun level internasional. Ia mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau pertama kali menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden SBY di tahun 2005 hingga 2010. Lalu Sri Mulyani kembali dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo sejak Juni 2016. Prestasinya meliputi gelar Menteri Keuangan Terbaik Asia pada 2006 dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi Forbes di tahun 2008. Dengan rekam jejak yang mengesankan ini, tidak ayal Sri Mulyani diprediksi akan kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan, mengingat keahliannya dalam mengelola keuangan. Susi Puji Astuti Nama berikutnya adalah Susi Puji Astuti. Ibu Susi diprediksi akan kembali sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Prabowo Gibran. Pengusaha yang pernah menjabat di era Jokowi ini dikenal karena kebijakan tegasnya, terutama dalam menangani perikanan ilegal. Karakternya yang kuat dan dedikasinya yang tinggi membuatnya diidentifikasi oleh masyarakat Indonesia dengan kata Tenggelamkan. Pengalaman serta rekam jejaknya yang sukses menyediakan Susi Puji Astuti sebagai kandidat yang kuat untuk kembali menjabat di posisi tersebut. Retno Lestari Priyansari Marsudi Retno Marsudi diprediksi akan tetap menjadi Menteri Luar Negeri di Kabinet Prabowo Gibran. Sebagai seorang diplomat yang berpengalaman, ia telah memimpin Kementerian Luar Negeri sejak Oktober 2014 dengan penuh dedikasi. Kinerjanya dalam memperjuangkan politik luar negeri Indonesia yang berbasis pada prinsip politik bebas aktif telah diakui secara luas di dunia internasional. Nah, dengan rekam jejak yang kuat dan bernalaman yang luas, diplomat berusia 61 tahun ini diyakini akan terus melanjutkan peranannya yang penting sebagai Menlu. Hoviva Indar Parawansa Sebelum terpilih sebagai gubernur Jawa Timur di tahun 2014-2018, Hoviva Indar Parawansa telah memegang jabatan Menteri Sosial pada era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu capaian signifikan dalam jabatannya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH yang sangat dikenal karena kepeduliannya terhadap kesejahteraan rakyat. Jika tidak berhasil maju dalam pilkada jatim, Hoviva diprediksi memiliki potensi untuk menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Grace Natalie Luisa Studi Lovers, Grace Natalie, mantan ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, diprediksi akan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Prabowo Gibran. Sebagai seorang politisi muda yang telah memimpin partai dengan visi progresif, Grace Natalie dianggap memiliki kapasitas dan komitmen yang diperlukan untuk memegang peran strategis ini. Pengalaman serta dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan isu-isu perlindungan anak telah membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada solusi. Di masa lalu, Grace aktif dalam mengadvokasi kebijakan yang memajukan kesejahteraan perempuan, termasuk memperkuat ekonomi perempuan dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, negara dan pengaruhnya yang signifikan. Tririsma Hari Ini Tririsma Hari Ini yang dikenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan ceplas-coplos, diprediksi akan kembali menjabat sebagai Menteri Sosial. Kepeduliannya yang tinggi dan kerikatannya dengan rakit kecil membuat namanya terkenal di seluruh negeri. Trisma telah menjabat sebagai Menteri Sosial sejak Desember 2020 dan sebelumnya sebagai wali kota Surabaya selama dua periode, dari 2010 hingga 2020. Selama masa jabatannya, Trisma dikenal berhasil mengimplementasikan berbagai program inovatif dan meraih banyak prestasi. Dengan rekam jejak yang solid dan kinerja elang-cemerlang, Trisma diharapkan akan terus melanjutkan tugasnya di Kementerian Sosial, membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, studio lovers, nama terakhir yang terjaring dalam prediksi bakal calon Kabinet Prabowo-Gibran di pemerintahan selanjutnya adalah Siti Hediati Soeharto yang akrab di Sapa Ibu Titik. Ibu Titik memasuki dunia politik pada tahun 2012 dan bergabung dengan Partai Golongan Karya, Golkar. Setelah itu, pada tahun 2018 ia pindah ke Partai Berkarya dan kemudian bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2023 di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada pemilu 2024, Ibu Titik kembali mencalonkan diri dari daerah istimewa Yogyakarta melalui Partai Gerindra dan berhasil meraih dukungan sebanyak 145.489 suara. Selain itu, Titik juga dikenal sebagai mantan istri Prabowo Subianto, calon presiden terpilih 2024. Dengan pengalamannya di DPR RI Komisi 4 yang membidangi pertanian, tangan, maritim, dan kehutanan, Ibu Titik diprediksi akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehaliannya di bidang ini menjadi dasar kuat prediksi ini. Ibu Titik memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Oke disitu Lover, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!